Halo semuanya welcome back to my youtube channel di video hari ini aku mau sharing mengenai tiktok ya temen-temen jadi ada beberapa dari kalian yang komen di YouTube aku minta dikasih tips untuk epip tiktok nah aku bakalan langsung masuk aja ke tiktok mungkin dari temen-temen yang baru gabung di channel aku ada yang belum ngerti maksud epip itu ada apa gitu jadi epip itu adalah fitur for your page alias epip yang merupakan video yang akan masuk ke halaman-halaman orang gitu loh jadi dia itu videonya itu berisi rekomendasi konten video tiktok berdasarkan jumlah faktor kontribusi seperti yang yang nonton video yang menyukai yang komen jadi maksudnya jadi maksudnya itu video kalian tuh banyak di like di komen dan di share gitu itu bakalan muncul di beranda orang alias epip oke itu secara sederhananya pengertian dari epip nah kemudian tips epip gimana sih gitu ya kan pertama aku bakalan kasih tip kalian harus upload video di jam prime time jadi maksudnya di jam prime time itu maksudnya itu kalian tuh harus memahami prime time yang tepat kapan kalian bisa upload konten gitu loh biasanya kalau misalkan di Indonesia itu jam prime time nya itu ada tiga waktu temen-temen ada di jam 12 sampai jam 1 siang kemudian yang kedua ada jam 4 sampai jam 5 sore dan yang ketiga ada jam 7 sampai jam 10 malam hari nah itu biasanya waktu prime time yang bagus untuk upload video tiktok supaya epip namanya juga kita usaha ya nggak sih jadi apa salahnya ya kalau misalkan kita cari apa namanya upload video-video di jam tersebut supaya video kita bisa epip gitu nah ini ini sih banyak contoh-contoh video yang viewersnya banyak banget dan memang ada beberapa video dari yang yang disini tuh epip ya temen-temen kemudian yang kedua adalah tulis caption yang menarik jadi ketika kalian upload video atau upload konten kalian bisa nulis caption yang berhubungan dengan video kalian gitu loh contohnya misalkan ini ada trik psikolog harga ini untuk konten video tiktok dia nulis caption tips menentukan harga jualan gitu loh jadi pokoknya tuh kalian kalau bikin apa namanya caption itu harus yang dapat menarik gitu loh yang dapat menarik orang supaya baca gitu loh ini juga bisa menjadi trik salah satu cara epip tik tok gitu sebenernya sih caption kalian juga nggak usah caption yang panjang banget nggak usah caption yang pakai kalimat panjang banget tapi yang penting menarik dan sesuai dengan isi konten yang kalian buat next yang ketiga kalian bisa gunakan lagu atau lagu-lagu tuh yang sedang populer gitu loh contoh misal di hari ini banyak banget kan lagu-lagu yang lagi viral contohnya kayak BTS terus lagu-lagu DJ-DJ gitu itu banyak banget kalian bisa langsung cek aja atau misalkan kalian pokoknya tuh sering scroll-scroll tiktok kalian juga bisa bisa tahu dong lagu-lagu yang lagi hits atau lagu-lagu yang memang lagi apa namanya lagi booming banget di tiktok misalkan seperti itu kemudian ikuti tren nah maksud ikuti tren disini kalo misalkan pengen kalian videonya tuh epip bisa ikuti-ikuti tren-tren yang memang lagi booming gitu loh misal video seperti ini pokoknya tuh kayak apa ya kan kalo di tiktok tuh biasanya ada tren-tren tersendiri tiap hari tuh pasti ada aja entah itu joget entah itu dance musik-musik dan lain-lain atau misalkan entah konten-konten yang suara-suara gitu itu kalian harus apa ya kayak harus bener-bener ekstra ekstra intense banget pantengin tiktok gitu karena pasti banyak banget yang hits-hits di tiktok tiap harinya kayak gitu ya next gunakan hashtag nah hashtag juga bener-bener penting banget nih contohnya disini ada edukasi finansial nah dibawahnya itu ada hashtagnya ada bisnis kuliner, digital marketing, kemudian tips jualan belajar jualan, edukasi bisnis, dan lain-lain pokoknya gunakan hashtag-hashtag yang lagi hits dan hashtagnya juga yang sesuai dengan video yang kalian upload gitu loh dan hashtag ini lumayan penting banget loh jadi kalo misalkan kalian menggunakan hashtag itu biasanya kan orang pencarian nih misalnya kalian menggunakan hashtag yang lagi hits jadi hashtag juga bener-bener penting banget ya untuk ada di video gitu next yang selanjutnya itu bisa pilih video dengan durasi pendek nah salah satu cara untuk FPP kalian juga bisa pilih konten yang memang durasinya pendek gitu jangan terlalu panjang karena dengan durasi terlalu panjang kadang orang tuh cenderung melewati video-video yang durasinya panjang gitu loh karena itu kita bisa membuat video dengan durasi yang singkat aja tapi meninggalkan kesan kepada penonton tuh bagus gitu loh konten kita tuh harus memiliki tujuan dan maksud yang jelas gitu selain itu juga kita bisa sertakan hal-hal yang mengejutkan dan membuat penonton penasaran dengan konten yang kita buat gitu loh contoh kayak apa sih kayak bikin konten-konten berita-berita gitu kan biasanya kontennya yang bikin orang penasaran ya nanti kalian bisa bales fit-fit-fitnya misalkan di komen dan lain-lain kayak gitu nah itu sih tips FPP dari aku dan aku juga mau kasih info nih untuk info prime time yang tadi yang waktu tayang nanti aku bakalan share di akhir video untuk gambarnya kalian bisa cek sendiri ya untuk apa namanya untuk waktu jam tayang kita yang bagus tuh untuk upload video tiktok tuh jam berapa aja nanti aku bakalan share di video terakhir nah buat temen-temen yang pengen tahu kalian bisa simak video ini dengan apa ya dengan memahami gitu loh supaya video-video yang kalian upload di tiktok itu bisa ep-yep gitu oke temen-temen itu dia video dari aku semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video, bye bye ya